Intro Alberto Puig memberkan alasan Lorenzo Benciur hanya untuk keluar dari tim Honda Intro 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 Keluarnya Giorgio Lorenzo dari tim Honda masih tetap menjadi kontroversi apalagi karena jelas bahwa Johan Zarco melalui perantara Bos Dorna Carmelo Espeleta dan Alex Marquez melalui perantara Mark Marquez jelas tertarik dengan posisi Giorgio Lorenzo sebelumnya sebelumnya Carmelo Espeleta juga menyarankan Giorgio Lorenzo untuk pensiun sekarang kembali muncul versi lainnya kali ini datang dari bos tim MotoGP Honda yaitu Alberto Puig Alberto Puig mengatakan bahwa Honda telah melakukan hal yang benar dengan melepas Lorenzo pada saat itu Honda dan Lorenzo masih memegang kontrak dua tahun namun kemudian Lorenzo meminta untuk berhenti dengan alasan Lorenzo pertimbangkan kondisi fisiknya Ia tidak ingin lagi mengendarai motor Honda karena takut sederah dan ia juga tidak bisa merasakan feeling dari motor Honda ini membuatnya tidak termotivitasi Alberto Puig mengatakan bahwa Honda terpaksa mengabulkannya sederah memang kerap melanda pembalap Honda seperti misalnya yang terjadi pada Dhani Pedrosa Takai Nakagami dan Karl Krotlo sementara itu cedera yang dialami Mark Marquez terjadi karena operasi dislokasi bahwa bahu yang telah lama ia alami tidak bisa merasakan feeling menjadi penting di motor Honda karena ini menjadi alasan mengapa pembalap Honda jatuh tanpa tahu penyebabnya ini terjadi juga pada Mark Marquez sesi uji coba terima kasih sudah berkunjung di channel kami jangan lupa subscribe dan tekan notifikasinya untuk mengikuti info terbaru dari kami sampai jumpa selamat menikmati